Mengenai harta kekayaan pejabat, belakangan cukup banyak yang diungkap dan kemudian diaudit oleh lembaga terkait. Hal ini karena harta kekayaan yang terlalu besar dinilai mencurigakan dan tidak wajar. Terkini, harta kekayaan Bupati Pandeglang yang menjadi sorotan. Bupati Pandeglang Irna Narulita menjadi sorotan masyarakat karena diketahui memiliki harta kekayaan yang bernilai fantastis. Irna Narulita, S.E.M.M. lahir tanggal 23 Juli 1970, adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat Bupati Pandeglang sejak tanggal 23 Maret tahun 2016. Sebelumnya ia menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode, tahun 2009 sampai tahun 2014 dan tahun 2014 sampai tahun 2016. Irna Narulita merupakan istri mantan Bupati Pandeglang dan mantan Wakil Ketua MPRI Ahmad Dimiyatina Takusumah. Imbas dari nilai jumbo kekayaannya tersebut, Irna pun harus memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Pemanggilan Irna oleh KPK tersebut ditujukan untuk memberikan klarifikasi harta dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, yang diketahui mencapai 62,5 miliar rupiah. Kekayaan Irna Narulita tersebut kalahkan jumlah harta Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berada di angka 58 miliar rupiah berdasarkan data LHKPN hingga Maret tahun 2022. Diketahui, harta tersebut menjadi sorotan oleh mahasiswa pada saat menggelar demo di depan kantor Bupati Pandeglang, Banten beberapa waktu lalu. Sebelumnya disebutkan pada pertengahan Agustus tahun 2022, Irna juga pernah didemo oleh mahasiswa karena menganggarkan pembelian sepeda listrik mencapai 38 miliar rupiah. Lantas, berapakah harta kekayaan Bupati Pandeglang Irna Narulita yang naik drastis semenjak ia menjadi bupati tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini. Melansir dari laman resmi laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk periodik 2022, Irna memiliki harta kekayaan yang bernilai fantastis yakni sebesar Rp62.562.624.825. Dari total harta kekayaan tersebut, ia memiliki aset tanah dan bangunan dengan total Rp34.409.585.000, alat transportasi dan mesin dengan T. Total Rp1.793.000.000, harta bergerak lainnya dengan total Rp266.200.000, Giro dan setara kas lainnya dengan total Rp691.020.782. Harta kekayaannya tersebut melonjak drastis dan kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2019, di mana sebelumnya dilaporkan di tahun 2018, ia memiliki harta kekayaan sebesar Rp36.137.084.016. Kemudian, pada laporan berikutnya yaitu pada tahun 2019, harta kekayaannya meningkat menjadi Rp49.233.803.119. Dari total tersebut, ia memiliki aset tanah dan bangunan dengan total Rp48.016.705.000, ia juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan total Rp3.000.000, harta bergerak lainnya dengan total Rp455.680.000, Kas dan setara kas dengan total Rp758.418.119, harta lainnya dengan total Rp49.233.803.119.